Di latar belakang sana kita lihat Jabal Uhud Gunung yang kemerahan Peristiwa perang Uhud terjadi disini dan disinilah mungkit tempat Rasulullah mengatur strategi Ini tempat peperangannya ini masjidnya dan lalu para syahada perang Jabal Uhud dimakamkan disini Ini adalah kompleksnya Jadi kalau kita lihat Jabal Uhud ini mengelilingi yang sekarang menjadi mesjid yang adalah medan peperangan Jadi dari sini di atas mengelilingi masjid ini dimana di masjid inilah medan peperangannya dan menewaskan paman Rasulullah yang bernama Hamzah paman Rasulullah yang bernama Hamzah meninggal dunia syahada syahid dan inilah makamnya ini makam para syahada pahlawan perang Uhud banyak yang berjiarah disini mendoakan semoga para syahada menjadi penghuni surga ya insya Allah sudah dijamin Allah syahada yang mati syahid ini jadi makam di Arab ini tidak ada nisan apalagi apa namanya bangunan yang dikotak jadi hanya tanah saja yang dikasih batu-batu sebagai penanda jadi ini adalah bukitnya disinilah wilayah yang dijadikan tempat peperangan terima kasih terima kasih terima kasih